si anak yang udah lama gak pake nail art ini akhirnya tuh kangen banget bikin nail art tapi kali ini aku pengen nyobain sesuatu yang baru guys hello semnas, nama ku Maria alah sampe belibet nama ku Maria dan hari ini aku pengen nyobain color gel nail polish jadi setelah sekian lama akhirnya aku, ini serius nih aku pengen nyobain nail polish yang bentuknya gel ya supaya katanya sih lebih awet jadi yaudah lah ya kita cobain aja dan disini aku beli 3 barang baru yang menurut aku ini ya ya semoga udah cukup lah ya untuk memulai perjalanan memakai nail polish yang gel gini setelah lama banget aku cuman pake nail polish biasa dan ya sebenernya cepet banget chipping ya akhirnya aku memutuskan untuk nyoba ah sekali-sekali ini aja pake gel polish tapi yang bentuknya kayak gini karena ini menurut aku compact banget isinya udah langsung banyak dan sekalian juga aku beli disini base coat sama remover gelnya karena aku takut gak bisa gebersihin karena katanya itu kan dia awet banget kan dan ternyata di dalamnya itu ada manualnya seperti ini dan udah dapet kuasnya aduh udah gak sabar pengen nyobain aku lagi pake kuteks biasa nih tapi yaudah kita remove aja dulu ya ini aku lagi pake kuteks Morgan Taylor aku seneng banget ada yang jual di Indonesia sekarang dan harganya cukup murah ya di bawah 100 ribuan dan ini aku udah bersihin kalau kalian belum nonton videonya gimana caranya ngebersihin kuku yang terutama kuteksnya berglitter atau warnanya gelap itu caranya seperti apa aku akan sisipkan tips-tips dari aku di description box kalian bisa cek disana ya kalian juga tutorial nail artku yang lain nah ini kalian bisa pencet gini aja jadi dibasahin pake nail polish removernya terus didiemin gitu guys kalau kalian mau diemin sih gak apa-apa tapi biasanya aku pencet-pencet gini supaya untuk ngecek sekalian ini sebenernya udah lepas atau belum karena emang ada petunjuknya gitu guys gimana caranya tau kalau itu tuh udah ke remove banyak atau masih banyak kuteksnya yang masih nempel di kuku masih ada dikit jadi nanti aku bersihin udah bersih dan aku akan cuci tangan dulu untuk mempersiapkan seluruh kukunya ya oke aku udah cuci pake air sabun ini tangannya kondisinya bersih banget sepertinya aku masih ada yang kurang ini tapi yaudahlah ya namanya juga baru pertama kali mau nyobain guys jadi sebenernya ada hal-hal yang bikin aku belum nyoba secara serius pake gel polish itu adalah karena perintilannya tuh banyak banget jadinya aku males misalnya salah satunya ya ini jadi kalau mau pake nail polish yang gel itu kita harus prep kukunya prep itu di preparation ya disiapkan dan caranya adalah pertama dihilangkan dulu kilapnya supaya nanti lebih awet nempel di kukunya gitu nah buat aku sendiri ini agak kurang bersahabat ya sama kuku karena gimana ya namanya juga kukunya kita dikikir ya jadi dihilangkan lapisan atasnya buat aku it's just not safe i don't know why terus harusnya itu masih ada apa ya namanya aku lupa hmm let me think nah inget jadi sebelum pake base coat seperti ini harusnya itu di prep dulu pake yang namanya nail primer tapi aku gak ada gak tau gimana pas kemarin aku beli itu aku lupa jadi ini langsung base coat which is i think actually fine cuman kayaknya jadinya kan kayak keras kering gitu ya dan aku udah nuke artinya sudah aku taruh di bawah LED atau UV lamp dan sekarang saatnya wah reveal time cantik banget warnanya ini yang aku pilih adalah model launch yang namanya coffee time i think nanti aku akan kasih linknya semua di description box deh jadi kalian kalau pingin kembaran sama aku bisa jadi nanti aku akan kasih linknya ya sekalian nah setelah aku pilih-pilih mari kita lakukan ini adalah kuasnya ini udah dapet langsung gitu guys jadi kan menurut aku ini amat sangat nah enak ya udah langsung dapet kuasnya seperti ini dan kita mau langsung pake aja aku pilih warna nude nya itu agak-agak pink gitu menurut aku itu warnanya cantik sekali untuk natural dipake sehari-hari itu bisa dan ini lapisan pertama aku tidak tahu nanti akan berapa lapis tapi ya kita coba dulu aja ya jadi setelah base coat kita taruh di UV lamp aku taruhnya selama 60 detik kemudian lanjut dengan layer pertama ini agak susah meratakan warnanya ya menurut aku karena biasanya kan kalau pake kuteks yang cair itu enak ya kayak langsung set-set-set jadi gitu tuh liat masih ada yang bagian botaknya sebenarnya di saat ini tuh harusnya kayak bagian kiri kuku-kuku itu kan ada yang kotor tuh harusnya dibersihin tapi aku tuh lupa jadi itu udah kering karena setelah lapisan pertama itu aku udah langsung masukin ke UV lampnya terus ini disini aku tambahkan lagi layer kedua biasanya layer kedua itu kalau pake kuteks biasa kan udah langsung ngegigit warnanya gitu ya tapi karena ini tuh aku gak tahu apakah sudah kering kah banget atau belum terus juga ini tuh bentuknya gak liquid jadi aku aku bingung aku tuh jadi yaudah ini aku pokoknya langsung eh ya kok tebel nah nih kalau kayak gitu harus langsung cepet dibersihin karena kalau nanti kena lampunya dia akan kering disitu dan agak lengket-lengket gemes gitu jadinya nempel di kulitnya kita meskipun ya bisa dibersihin cuman agak susah kalau udah kering kena lampunya jadi ya lebih baik sebelum dimasukkan ke lampu dibersihin dulu eh ini adalah lapis keduanya kebetulan kuku ini agak ciping di bagian kirinya situ jadi bentuknya emang agak-agak aneh gitu guys tapi aku berusaha sebisa mungkin untuk memenuhinya dengan gel polishnya ini terutama di bagian ujungnya supaya semuanya itu ketutup nah seperti ini kalau udah masukin ke lampu lagi ya 60 detik lagi nah ini aku baru sadar nih kalau ada disitu yang ngeceprot gitu dan yaudah keras karena tadi pas pertama masukin ke lampu itu aku gak engeh kalau disitu ada ceprot gitu yaudahlah ayo kita nyuk lagi ini dia hasilnya belum rata ya apakah karena kukunya atau gimana oke mari kita langsung aja kasih top coat di atasnya ini merknya beda ya jadi ini aku udah beli duluan tahun kapan aku gak ngerti tapi masih ada gitu karena emang aku gak pernah pake guys jadi yaudah kita pake aja sebelum habis nanti kalau udah habis kayaknya aku mau belinya model loans likey i think i like the brand already karena dia pilihannya itu banyak banget produknya banyak banget guys nanti aku akan taruh linknya deh supaya kalian gak ribet nyarinya gitu nah karena jempolnya udah beres aku mau lanjutin ke semua kukunya dan aku melakukan steps yang sama ini aku langsung pakein base coatnya kayaknya terlalu tebel di bagian telunjuknya jadi aku ambil-ambil gitu terus aku taruhin di kuku sebelahnya nah kalau pake gel itu gak perlu takut dia bakalan kering selama belum dimasukkan ke lampu UV jadi ini mau langsung semua kukunya diolesin dulu baru dimasukin ke lampu itu juga gak apa-apa beda kalau pake kuteks biasa ya kalau habis satu tuh harus cepet di proses gitu kalau enggak ntar bolak-balik ke kuku yang sebelumnya gitu biasanya kering dan jadinya berefek deh ini dia udah di base coat udah dimasukin ke lampu mari kita pake warna-warnanya aku pilih-pilih lagi dan aku pake warnanya itu sebenernya pengennya nyobain semuanya tapi kan jadinya warna-warni ya jadi disini aku pake ya beberapa yang masih senada seirama gitu tapi aku akan pake warna yang lain yang ada glitter-gliternya dikit bukan yang glitter-gliternya banyak karena nanti di kuku yang kanan itu aku akan pake 3 no wait 4 warna yang berbeda jadi di tangan yang kanan aja gak tau kenapa ya pokoknya gitulah ini loh yang tak bilang lampu UV atau LED lamp ini seperti ini dulu aku beli itu untuk mainan resin sebenernya ini aku udah pake 3 warna yang berbeda ini 2 ini sama ya terus yang di jari manis sama kelingking itu warnanya beda lagi i think i kinda like it tapi kayaknya masih belum rata gitu makanya jadi masih agak grunjulan aku akan lakukan juga di tangan yang kanan ya jadi aku akan melakukannya off camera supaya gak terlalu lama karena ini udah malem banget guys aku udah ngantuk banget so ya let's do it yeay udah nih kanan kiri jadi di tangan yang kanan itu aku pake glitter yang glitternya sedikit lebih besar daripada yang aku pake di jari manis tangan kiri yang itu kayak cuman sheen gitu aja kalo yang bagian kanan ini beda ya guys nah terus aku makanya masih belum rata gitu tapi terutama untuk yang ini yang glitter ini agak susah keringnya dia meskipun udah sama-sama dikeringin 60 detik di bawah lampunya dia masih kayak gimana ya kayak belum mateng gitu jadinya begitu aku kasih layer berikutnya itu dia kayak keangkat jadinya ini sebenernya kalo dideketin gitu tuh keliatan agak-agak botak-botak gimana gitu but anyway i like my first experience using it aku akan berbagi gimana caranya untuk ngelupasnya di video berikutnya dadah guys selamat menikmati selamat menikmati